Untuk meningkatkan potensi wisata, pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Festival Sipatahunan yang menyajikan beragam atraksi kebudayaan. Festival Sipatahunan diharapkan bisa menjadi alternatif destinasi wisata di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung memiliki potensi wisata dan budaya yang sangat melimpah. Bahkan masih banyak yang belum tereksplorasi keberadaannya. Salah satunya Situ Sipatahunan. Situ Sipatahunan dibangun pada jaman kolonial Belanda yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air bagi wilayah Kejamatan Balai Enda dan sekitarnya. Namun keberadaannya sempat tidak terpelihara Pemkap Bandung dan warga sekitar. Pemkap Bandung melalui Dinas Pariwisata dan Budaya pun menghidupkan kembali potensi wisata dan budaya yang sempat mati suri di Situ Sipatahunan dengan menggelar festival. Festival tersebut mempertontonkan kesenian dan kebudayaan tradisional yang dimodifikasi agar lebih menarik. Seperti bermain pencak silat, kaulinan budak, negrang, tari tradisional yang semuanya dilakukan di atas lutet atau lumpur. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, ATEN, kegiatan ini sebagai upaya menumbuhkan kembali potensi wisata melalui kesenian dan kebudayaan agar bisa menjadi alternatif destinasi wisata di Kabupaten Bandung. Sekarang kita mengangkat ini bagaimana kesenian dan kebudayaan ini disamping melestarikan kebudayaan yang ada, kita juga bagaimana mengangkat perbedaan yang ada. Kalau biasa silat dilakukan di matras, silat dilakukan di atas panggung, sekarang di arena yang lumpur gitu, ada perbedaan. Ini yang membedakan bagaimana inovasi, implementasi di sebuah pagelaran budaya yang bisa mengangkat bagaimana sifat tanggungan ini bisa dilihat oleh orang lain. Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin yang digelar tak hanya setahun sekali, tapi per tiga bulan agar tetap melestarikan seni budaya Sunda yang hampir punah tergerus kemajuan zaman.